Halo, kembali lagi di Belajar Online Fisika bersama Tijer Sepertinya kita sudah lama ya, gak ketemu Kayak hampir 3 minggu, hampir 1 punggilan mungkin ya Tijer, gak tau Tapi sudah lama Tijer gak melihat kalian Kalian juga lama gak melihat Tijer Maka kali ini supaya kamu bisa puas melihat muka aja Tijer Tijer kali bikin video tentang materi belajar kita kali ini Masih ingat kita terakhir belajar tentang apa? Gak usah kurang-kurang lupa kalau kita terakhir kali belajar tentang materi asam bahasa Supaya kamu tidak kurang-kurang lupa dan tetap ingat Kita akan review dulu, yuk kita lihat video-review berikut ini Oke, jadi kali ini kita akan menemui pertemuan kali ini dengan membahas review mengenai asam dan bahasa Nah, misalnya ini ada garis Tijer mulai di sini, ini adalah titik 0 gitu ya Nah, sedangkan di sini ini adalah titik ke-14 Nah, ini adalah tengah-tengahnya pasti adalah 7 Ini bisa dibuarkan sebagai skala tingkat keasaman Nah, tingkat keasaman ini kita sebutnya dengan Tingkat keasaman ini kita sebut dengan PH Nah, PH ini berkisaran 0 sampai 14 gitu ya Sedangkan yang tengah-tengah ini Tengah-tengah ini adalah PH untuk benda yang kita sebut dengan benda yang netral Artinya adalah dia tidak asam maupun tidak basah Nah, apa sih yang disebut dengan asam? Asam itu adalah benda-benda yang PH-nya itu secara keseluruhan itu berada di bawah 7 ini Dari sini sampai sini gitu ya Sedangkan yang namanya basah atau alkali Gitu ya, atau alkalin atau alkali itu adalah di sini Di atas 7 gitu ya Sifat asam itu kira-kira kalau kalian ingat apa itu Rasanya bagaimana? Rasanya kejut gitu ya Kalau asam itu rasanya kejut Terus Kalau basah itu rasanya adalah pahit Gitu Terus, apalagi ya PH-nya sudah PH-nya di bawah 7 Kalau asam itu kurang dari 7 PH-nya kurang dari 7 Kalau ini PH-nya adalah lebih besar dari 7 gitu ya Terus, setelah itu Ini korosif Kalau kena logam, itu korosif Ini juga korosif kalau kena logam Gitu ya Terus, apa namanya Kalau kena kulit Ini dia sakit Rasanya terbakar Kalau kena kulit ini licin Kalau kena kulit ini licin Terus, kita lihat bahwa PH-nya menandakan tingkat keasaman benda Kalau misalnya PH-nya 7 ke bawah Itu adalah asam PH-nya 7 ke bawah Itu adalah asam Kalau PH-nya 7 ke atas Itu adalah basah Gitu ya Kira-kira begitu Nah, hujan asam Kemarin kita sudah bahas tentang hujan asam Kira-kira kalau ini PH-nya hujan biasa Itu adalah PH-nya 5 Sekian, 5,6 Walau tidak salah Karena muncul Karbon dioksida Ini Melarutkan diri dalam air Menjadikan PH-nya asam Sedangkan hujan asam Itu PH-nya ada di bawah 5 Sekitar 4,5 Jadi ya, kurang lebih PH hujan asam Karena sulfur dioksida Dan juga nitrogen oksida Ini kemarin kita sudah tahu Waktu hujan asam Nah, terus Yang basah itu adalah PH di atas 7 Ini nanti kita akan bahas Ada beberapa jenis Contoh Bahasa Kalau yang di sini Ini contoh Asam adalah Misalnya Juka Terus Asam lambung Misalnya ya Asam lambung Dan lain sebagainya Kalau ini Sabun Misalnya Deterjen Sampu Dan segala macam Asam itu Apa namanya Termasuk yang Bahasa Obat mah Obat mah Ini juga termasuk Kedalam Set-set yang Persifat bahasa Itu adalah Ciri awal Asam dan bahasa Yang kita pelajari Beberapa minggu lalu Sekarang kita akan lihat Materi berikutnya Yaitu tentang Bagaimana cara mengecek Nah kalau kamu Misalnya Habis PI Terus Habis lari-lari Badan basah Teringat Kamu pernah Membawai Kelekmu sendiri Mesti kan Kau Wacut ya kan Bahunya itu Nah itu Kira-kira Kamu penasaran gak Kelekmu yang habis PI Itu yang buasa Yang kau wacut itu Itu dalam kondisi Asam atau enggak sih Sebenarnya Terus PH nya berapa Kamu perlu sesuatu Untuk mengecek Betul ya Nah Teacher akan perkenalkan Ini biasanya Kalau Teacher mau mengecek Apakah Sebuah benda Itu bersifat asam Atau basah Ini yang teacher gunakan Ada Beberapa benda Yang teacher gunakan Ini yang pertama Ini namanya adalah Lakmus Kertas lakmus Atau dalam bahasa inggrisnya Adalah litmus papier Nah ini Semoga bisa dilihat ya Ini ada Kertas lakmus Kertas litmus ini Ada dua jenis Yang satu warna merah Yang satu warna biru Kayak gini Nah ini Ini kertas lakmus juga Ini Coba lihat ya Nah ini Ini made in Germany Wah Warang ini Impor soalnya Jauh Nah Kertas lakmus ini modelnya Kayak gini Ada yang merah Ada yang biru Nanti ada gunanya Masing-masing Ini adalah Untuk mengecek Apakah sebuah benda Itu sifatnya Asam atau basah Nah ini Yang digunakan Untuk mengecek Ini Namanya adalah Indikator Jadi kertas Lakmus ini Adalah salah satu Jenis indikator Nanti teacher akan Perkenalkan indikator Yang lainnya Gitu ya Nah terus Sementara kita akan Mengecek Kira-kira Apa sih Bagaimana Cara menggunakan Kertas lakmus ini Untuk mengecek Asam dan basah Teacher akan Bukin larutannya Sebentar Setelah itu Nanti kita Kembali lagi Untuk ngecek Oke Oke ini adalah Larutan yang Teacher siapkan Ada tiga jenis Suarutan Yang pertama Ini adalah Cuka dapur Ini ya Bisa dilihat Ini adalah Cuka dapur Cuka dapur Ini baunya Kecut Berarti dia Bersifat Asam Betul Nah ini ada Obat mah Dari WS yang sebelumnya Kita tahu Kalau obat mah Ini ternyata Dia bersifat basah Ini ya Antasit Atau obat mah Ini Aluminium hidroksida Ini Magnesium hidroksida Ini adalah Dua bahan Yang bersifat basah Nah sedangkan Yang di tengah Ini adalah Air mineral Ini disersiapkan Sebagai pembanding Jadi sebelah Sini Ada larutan Yang asam Sebelah sini Ada larutan Yang basah Ini yang tengah-tengah Ini netral Netral ini pH-nya Berapa kalau netral? 7 betul pH-nya 7 Terus Nah tadi kalian Belum sempat lihat ya Ini adalah Benda yang kita gunakan Nah ini Lakmus paper Litmus paper Gitu ya Atau kertas Lakmus Dalam bahasa Indonesia Ini ada yang merah Terus Ini ada yang biru Nah ini Ini ada yang merah Ada yang biru Supaya kamu Tidak penasaran Gitu ya Nah ini Kalau kamu lihat Dua-duanya Swear Made in Germany Ini Bentuknya seperti ini Kertas Lakmus Nah nanti kita akan Sobek sedikit Terus setelah itu Kita akan jelupkan Oke yang pertama Kita akan Mencoba untuk Ngetes Gitu ya Mau yang mana dulu Yang basah Yang kecut dulu Apa yang tidak kecut Oke kita lihat ya Ini ada yang warna biru Kertas Lakmus Warna biru itu Warnanya seperti ini Nah ini modelnya Kayak gini ya Warnanya Nah ini yang warna merah Modelnya kayak gini Nah jadi bedakan Yang warna biru Sama warna merah Oke Kita akan lihat ya Kalau misalnya Kertas Lakmus ini Dua-duanya Dicelupkan ke Asam nih ya Dicelupkan ke asam nih Yang biru Sama yang merah Nah Kita lihat Ini adalah Kertas Lakmus Yang warna biru Dan warna merah Dicelupkan dalam Larutan juga Dan Hasilnya seperti itu Sekarang kita lihat Kalau misalnya Di air Bagaimana di air Nah ini Ini dua-duanya Dicelup ke air Nah Gitu ya Terus Kalau misalnya Kita celupkan Ke Larutan Yang Basah Bagaimana Ceritanya Kita celupkan Ke larutan Basah Ini ya Nah ini Kertas Lakmus Warna Merah Ini yang Warna Biru Bisa celupkan Ke basah Nah ini Kamu bisa lihat Bedanya ya Warnanya ya Nah itu Set Set Nah Kamu lihat ya Bedanya Adalah Nanti Kita akan bahas Kenapa kok Ini warnanya Beda Nah sekarang Kamu lihat Nah ini ya Yang pertama Kita lihat Kertas Lakmus Yang tadinya Warna Biru Ini ya Warna Biru Ketika Dicelupkan Ke Asam Ternyata Berubah Jadi merah Ini Ini berubahnya Awalnya Ini Nah Awalnya Ini Terus Ketika Dicelupkan Dilarutan Asam Ternyata Dia berubah Jadi Merah Terus Yang warna Merah Kalau Dicelupkan Di Asam Bagaimana Bentuknya Ya tetap Merah Ini Terus Ini Kertas Lakmus Biru Sama Kertas Lakmus Merah Kalau Dicelupkan Ke Air Ya Karena Netral Yang merah Tetap Merah Yang biru Tetap Biru Nah Terus Ini Gimana Kita Lihat Yang Dicelupkan Dibasah Ternyata Kalau Dicelupkan Dibasah Yang berubah Adalah Yang warna Merah Ini Ini Yang warna Merah Waduh Mencolot Nah Ini Lihat Ya Awalnya Dia merah Gitu Terus Ketika Dibasahi Dia Jadi Biru Nah Tuh Bisa Lihat Awalnya Ini Merah Terus Ketika Dicelupkan Di Obat Ternyata Dia berubah Jadi Biru Yang Biru Gimana Yang Biru Ya Tetap Biru Warnanya Nah Ternyata Ada Perubahan Warna Oke Jadi Kita Simpulkan Kalau Misalnya Kertas Lakmus Ini Yang Pertama Kertas Lakmus Ini Apa sih Kertas Lakmus Itu Kertas Lakmus Itu adalah Indikator Asam Dan Basah Gitu Ya Indikatornya Bagaimana Kalau Misalnya Ini Tadi Yang warna Biru Dicelupkan Ke Kertas Lakmus Warna Biru Kalau Dicelupkan Ke Asam Maka Dia Akan Merubah Kertas Menjadi Warna Merah Ini Sedangkan Kalau Basah Ini Yang Berubah Adalah Dari Kertas Lakmus Merah Menjadi Biru Nih Kalau Yang Disini Yang Biru Jadi Merah Kalau Yang Ini Yang Merah Jadi Biru Nah Kalau Misalnya Kertas Lakmus Merah Dicelupkan Ke Dalam Malutan Asam Berubah Ternyata Tidak Berubah Kertas Lakmus Biru Juga Tidak Berubah Kertas Lakmus Biru Juga Tidak Berubah Ceritanya Oke Nah Itu Adalah Kertas Lakmus Nanti Kita Akan Melihat Indikator Yang Lainnya Gitu Ya Sebentar Lagi Kita Akan Membahas Indikator Yang Lainnya Oke Nah Kita Sudah Membahas Satu Indikator Asam Basah Yang Namanya Kertas Lakmus Teacher Akan Beritahu Kalau Ada Indikator Yang Lain Ini Namanya Indikator Universal Kita Akan Lihat Apa Bedanya Indikator Universal Ini Dan Kertas Lakmus Kembali Lagi Larutan Yang Tadi Nah Indikator Kedua Yang Akan Kita Lihat Adalah Ini Namanya Indikator Universal Nah Berbeda Dengan Kertas Lakmus Tadi Atau Lakmus Fabier Ini Adalah Indikator Yang Menunjukkan Dengan Tepat Kira-kira Perkiraannya pH Dari Berbagai Macam Cairan Kalau Lakmus Paper Ini Hanya Untuk Menandakan Apakah Bendanya Asam Atau Basah Kalau Yang Merah Dicelupkan Kedalam Larutan Terus Berubah Jadi Biru Berarti Dia Adalah Basah Sedangkan Kalau Yang Kertas Biru Dicelupkan Kedalam Larutan Terus Berubah Jadi Merah Berarti Larutan Tersebut Adalah Asam Sedangkan Ini Kalau Ini Tidak Bisa Mengetahui Kira-kira pH Berapa Cuma Hanya Menyatakan Bahwa Larutan Itu Asam Atau Basah Kalau Ini Indikator Universal Ini Dia Bisa Menentukan Perkiraan Nilai pH Berapa Nah Ini Kamu Lihatkan Ada 0 1 2 3 4 5 6 7 Ini Kira-kira Pihanya Itu Kira-kira Segitu Nah Maksudnya Ini Apa Lihat Ya Nanti Kita Akan Lihat Nah Ini Kalau Misalnya Tidak Buka Ini Terdiri Dari Kertas Yang Strip Jadi Modelnya Kayak Gini Nah Ini Nanti Kayak Gini Modelnya Gitu Ya Nah Strip Ini Kertas Kecil-kecil Kayak Gini Kalau Dicelupkan Nanti Dia Warnanya Bisa Berubah Sesuai Dengan Kondisi Keasaman Atau Tidak Asamnya Larutannya Gitu Ya Kita Akan Coba Ya Contohnya Nah Tischer Akan Ambil Tiga Yang Satu Akan Tischer Pake Sebagai Pembanding Gitu Ya Nah Kita Akan Lihat nih Kalau Misalnya Ini Tischer Celupkan Kelarutan Asam Ini Bagaimana Ya Perubahan Warnanya Kamu Lihat Ya Ini Ya Ini Warnanya Nah Itu Dia Berubah Warnanya Kan Awalnya Itu Harusnya Itu Modelnya Kayak Gini Warnanya Ini Ini Awalnya Ternyata Setelah Dicelupkan Ke Asam Nah Ini Warnanya Kayak Gini Berubah Ya Nah Ini Terlihat Berubah Ini Yang Dicelupkan Ke Asam Ini Yang Sebelum Dicelupkan Gitu Ya Nah Ini Warnanya Gini Oke Terus Setelah Itu Ini Tadi Yang Di Asam Tischer Tinggalkan Disini Bagaimana Kalau Misalnya Ini Kita Celupkan Ke Larutan Yang Basah Ini Nah Tischer Celupkan Eh Tidak Kelihatan Wah Lewat Nah Ini Tischer Celupkan Nah Jadinya Adalah Ini Warnanya Begini Nah Apakah Berbeda Dengan Warna Sebelumnya Ternyata Berbeda Ini Ini Warna Sebelumnya Ini Ketika Dicelupkan Di Basah Yang Ini Ketika Dicelupkan Di Asam Nah Terus Untuk Mengetahui pH Bagaimana Kita Mencocokkan Warnanya Nah Lihat Ya Ini Ada Warna Warnanya Oh Kira-kira Ini Paling Cocok Warna Berapa Sih Kita Lihat Oh Ini Nah Ternyata Dia Paling Cocok Adalah Di Warna Yang Nomor Satu Ini Berarti Kira-kira Larutan Cuka Yang Tisar Buat Itu pH Nya Adalah Satu Nah Sedangkan Yang Ini Coba Lihat Nah Cocok Nggak Ada Yang Cocok Nggak Berarti Mungkin Dia Adalah Basah Kalau Basah Di Lebih Dari Tujuh Nah Kita Lihat Mana Yang Kira-kira Cocok Oh Ternyata Ini Nah Ini Mirip Warnanya Atau Ini Nah Ternyata pH Nya Adalah Sekitar 8 Gitu Ya Nah Ini Ternyata Obat Ini pH Sekitar 8 Dan Ini Sekitar 1 Karena Kita Sudah Ngecek Pakai Ini Namanya Indikator Universal Gitu Ya Ini Modelnya Kayak Gini Oke Nah Itu adalah Dua macam Indikator Yang Kita Pelajari Ada Kertas Lakmus Ini Terus Ada Indikator Universal Setelah Ini Kita Kamu Akan Mengerjakan Soal Wsmu Yang Berkaitan Dengan Indikator Ini Jadi Silahkan Disiapkan Soal Ws nya Teacher Sudah upload Di google Classroom Terus Setelah Itu Kamu Nanti Akan Menggunakan Bahan Bahan Yang Teacher Sudah Minta Kamu Untuk Siapkan Minggu Lalu Hari Semen Teacher Minta HRTM Untuk Menyirimkan Info Supaya Kami Bisa Menyediakan Barang-barang Yang akan Kita Gunakan Untuk Percobaan Hari Ini Teacher Akan Kasih Petunjuknya Sebentar Lagi Nah Itu tadi Ada Dua macam Indikator Yang sudah Kita Lihat Ada Indikator Asam Basah Yang berupa Kertas Warna Merah Dan Biru Itu Namanya Kertas Lakmus Terus Kita Lihat Ada Satu Indikator Yang Bentuknya Kayak Kertas Warna Warni Ada Kotak Warna Warninya Itu Disebut Indikator Universal Setelah Ini Setelah Menonton Video Ini Maka Kamu Perlu Untuk Ngecek Google Classroom Teacher Sudah Kirimkan WS Silahkan Dikerjakan Mengenai Perubahan Indikator Asam Basah Terus Setelah Itu Kalau Misalnya Nanti Di jam Kedua Barang-barangmu Sudah Siap Dan Ready Untuk Melakukan Percobaan Silahkan Boleh Dilakukan Percobaan Petunjuk Praktikumnya Ada Di Google Classroom Jadi Kamu Cek Bagaimana Cara Melakukan Praktikum Mandirinya Praktikum Mandiri Ini Waktunya Agak Panjang Kamu Bisa Lakukan Setelah Sekolah Jadi Tidak Usah Terburu-buru Yang Penting Hasil Praktikum Itu Valid Terus Minggu Depan Kita Akan Mengerjakan Laporan Mengenai Praktikum Mandiri Teacher Akan Ambil Sebagai Nilai Tes Atau Quiz Nanti Bisa Kasih Tahu Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Di Class Online Berikutnya Oke See You Bye 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 Bye